Dinas Kebudayaan DIY melakukan pendataan terhadap bangunan cagar budaya selasa siang. Proses pendataan tidak dilakukan secara biasa, melainkan menggunakan teknik laser scanner 3 dimensi. DIY menjadi daerah pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi ini. Tugu Pal Putih sebagai ikon daerah istimewa Yogyakarta menjadi benda cagar budaya pertama yang didata dan didokumentasikan petugas dengan teknik laser scanner 3 dimensi. Dengan alat canggih bernama 3D Laser Sensor, petugas memindai Tugu Pal Putih. Setelah dipindai dari berbagai sudut, data yang terkumpul berbentuk gambar 3 dimensi. Teknik laser scanner menghasilkan data visual yang sangat akurat, mulai dari detail ornamen, titik koordinat, dimensi ukuran, bahkan hingga kondisi kestabilan benda cagar budaya. DIY menjadi daerah pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi 3D Laser Scanner untuk mendokumentasikan benda cagar budaya. Ini adalah yang pertama digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk mendokumentasikan warisan budaya dan cagar budaya. Jadi Dinas Kebudayaan DIY menganggap pendokumentasan ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian kami dengan teknologi ini berusaha untuk mendokumentasikan objek-objek, terutama yang terkait dengan penanggap kesemuaan. Selain Tugu Pal Putih, Dinas Kebudayaan Yogyakarta juga akan melakukan proses scanner terhadap seluruh bangunan cagar budaya dan warisan budaya yang ada di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.